Intro Sahabat Kompas.com Langit di Irak berubah menjadi warna auranya Usai badai debu besar menerjang sebagian besar wilayah negara itu Jarak pandang dilaporkan kurang dari 500 meter Yang membuat pandangan terganggu Akibatnya penerbangan di bandara Baghdad dan Najaf pun dihentikan Badai debu yang menerjang Irak bukan pertama kali terjadi Sebelumnya pada bulan April Irak diterjang oleh serangkaian badai Yang membuat peluhan warga dirawat di rumah sakit Akibat masalah pernafasan Para ahli pun menyebut Badai ini diakibatkan oleh perubahan iklim Dan kurangnya area hijau di dalam dan sekitar kota Kantor meteorologi Irak menyebut Negara itu kemungkinan akan mengalami lebih banyak badai debu Bahkan, Kementerian Lingkungan Irak memperingatkan Bahwa Irak bisa menghadapi 272 hari debu Dalam setahun untuk beberapa dekade mendatang Kejah Estep Oh Terima kasih sudah menonton!